Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan belajar tentang membuat sebuah logo Instagram menggunakan aplikasi mikroskopis yaitu Microsoft Office for Paint oke untuk membersingat waktu kita langsung aja kebetulan saya sudah download logo Instagramnya ini ya yang perlu kita lakukan disini adalah membuat dua kotak buat dua kotak saya akan tunjukkan dua kotak dan dua lingkaran yang pertama kita buka insert kemudian kita pilih shape kita pilih render the edge angle tekan shift untuk membuat kotaknya sesuai oke langkah selanjutnya kita buat lagi satu kita buat lagi satu atau untuk mempermudian kita copy paste copy paste nah seperti ini kemudian tekan shift lagi tarik ke atas oke ini akan ke tengah-tengah nah seperti ini kemudian kita buat lingkaran kita buat lingkaran sama tekan shift yang dilepas lepas lepas simpan di tengah-tengah kita buat satu lagi cukup kita tinggal menyetingnya yang pertama kita setting lingkaran ini menjadi warna putih sini putih kemudian saya tidak akan beri shape outline nya kemudian yang lingkaran ini kita hilangkan shape fill nya jadi shape fill ini adalah dalam warna dalam dari sebuah lingkaran ini saya akan rubah weight nya misalkan disini kurang kita bisa atur disini more lens disini kita bisa ubah misalkan jadi 10 kalau misalkan 10 kurang kita kasih 20 kita kasih 25 lah oke 25 oke sip kita ubah warnanya ke warna putih nah sejauh ini sudah agak sesuai lah ya kita klik yang restangel ini pilih ke format seperti tadi kita hilangkan kita show kan dulu ya oke saya mau neralat ya tadi salah saya kita buat lagi kita akan shift jangan dilepas lepas karena ini tadi posisinya ada di belakang maka kita akan ubah menjadi ke belakang send to back klik kanan send to back kemudian klik yang ini send to back nah sudah itu kita pilih sama seperti tadi menyeting lingkaran ini ya kita hilangkan shape fill nya kita munculkan warna putih way nya kita ubah menjadi 15 oke cukup nah tahap selanjutnya adalah untuk pemberian warna untuk pemberian warna kita hilangkan shape outline nya oke klik kanan format shape disini ada beberapa kita pilih gradient kita lihat disini kombinasi warnanya seperti apa disini ada sekitar 1 2 ada 3 misalkan kita pilih warna ini misalkan warna yang ini warnanya warna kuning warnanya tomor warna kuning warna kuning harus sesuai kita pilih warna kuning oke turunkan sedikit klik ok nanti untuk ini kita bisa ubah-ubah kemudian warna yang kedua warna yang kedua kita kasih di bentar ya sepertinya kita semua menggunakan ini nah seperti inilah atau yang ini oke kita cari secara dulu ya untuk menentukan sebuah gambar warnanya yang pas nah saya kira yang ini ya bulan yang ini saya akan kasih warna ungu kemudian untuk yang ini saya akan kasih warna pink biru ini akan saya kasih warna biru biru sebenarnya salah ya kita harus kontrol Z lagi kombinasinya kita harus hapus salah satu oke kombinasi warnanya kurang pas ya saya kira linear bagus tapi posisinya yang salah nah mungkin seperti ini biru ini untuk warna kuning ini saya kasih pink pink mana pink more color warna pink warnanya atas saya kasih warna biru ya oh salah salah seperti yang ini warna biru nah sekilas sudah agak mirip besar sedikit nah kira-kira seperti ini ini logo instagramnya ya walaupun tidak mirip 100% tapi kita bisa membuat logo instagram di powerpoint nah untuk mempermudah kita block semuanya klik kanan kita akan buat group jadi ketika kita klik hanya akan saya ada satu oke mudah-mudahan bermanfaat tata cara pembuatan logo instagram menggunakan sebuah aplikasi microsoft office yaitu microsoft office for point jangan lupa subscribe channel saya share video ini jika bermanfaat terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi telah bermanfaat terima kasih